V.O.A This Morning Kali ini saya ditemani oleh Bani Rahayu sebagai produser dan Nelson Lopez sebagai teknisi kami. Siaran ini disiarkan live dari studio 17 VOE di pusat kota Washington DC dan dipancar luaskan oleh berbagai stasiun radio di seluruh pelosok Indonesia. Berbagai laporan terkini dan informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya pertanyaan bermunculan seputar masa depan Biden, Harris, dan Amerika. Dua puluh tahun mandek di DPR, empat lembaga negara desak pengesahan segera rancangan undang-undang PPRT. Komnas Perempuan telah melakukan berbagai upaya agar RUU PPRT dibahas dan disahkan. Pendengar Anda juga bisa menyimak siaran ini melalui streaming langsung maupun tunda di website kami www.voaindonesia.com atau melalui podcast V.O.A This Morning. Kita segera awali dengan berita dunia bersama Carlina Amkas. Selamat pagi, faksi-faksi yang bersaing di Palestina, Fatah dan Hamas menandatangani deklarasi di Beijing. Tiongkok selasa mengumumkan bahwa keduanya akan mengakhiri perselisihan selama bertahun-tahun dan bersatu untuk membentuk pemerintahan persatuan nasional. Perwakilan senior dari 14 faksi Palestina mengadakan pembicaraan rekonsiliasi di Beijing dari 21 hingga 23 Juli. Kata Mauning, jurubicara kementerian luar negeri Tiongkok. Faksi-faksi Palestina itu menandatangani deklarasi Beijing untuk mengakhiri perpecahan dan memperkuat persatuan nasional Palestina. Di Washington, para pejabat Amerika mengatakan belum meninjau perjanjian tersebut. Jurubicara Departemen Luar Negeri Amerika Matthew Miller selasa menegaskan bahwa Amerika telah menetapkan Hamas sebagai organisasi teroris dan bahwa Amerika tidak melihat peran Hamas dalam pemerintahan Gaza pasca perang. Ketua Fraksi Demokrat yang mayoritas di Senat Chuck Schumer dan Ketua Fraksi Demokrat di DPR Hakim Jay Fries mendukung wakil Presiden Kamala Harris menjadi nominasi capres dari Partai Demokrat. Dalam konferensi pers bersama Jay Fries selasa, Schumer mengatakan bahwa keputusan tulus Presiden Joe Biden untuk tidak mencalonkan diri memberi Partai Demokrat kesempatan untuk bersatu mendukung calon baru. Schumer menambahkan bahwa para pemimpin menunggu untuk mendukung Harris sampai wakil Presiden mendapat dukungan yang cukup dari delegasi Partai Demokrat untuk menjadi capres dari partainya melawan Donald Trump dari Partai Republik. Hari ini kami hadir untuk memberi dukungan kepada wakil Presiden Kamala Harris, kata Schumer. Hakim Jay Fries menambahkan bahwa Harris siap, bersedia, dan mampu memimpin kita menuju masa depan. Presiden Amerika Joe Biden berterima kasih kepada Direktur Dinas Rahasia Kimberly Chittal atas pengabdiannya. Chittal selasa mengundurkan diri setelah dikritik keras lama lebih dari seminggu karena kegagalan Secret Service dalam mencegah upaya Thomas Brooks membunuh mantan Presiden Donald Trump yang sedang berkampanye. Chittal menghadapi kecaman wipartisan ketika hadir di hadapan Komisi Pengawas DPR pada Senin. Beberapa anggota DPR dari fraksi Republik dan Demokrat memintanya mengundurkan diri. Dalam pernyataan yang dirilis Gedung Putih, Biden mengatakan, pinjauan independen untuk mengetahui apa yang terjadi pada 13 Juli berlanjut. Saya menantikan untuk mengetahui hasilnya. Kita semua tahu apa yang terjadi pada hari itu tidak akan pernah terulang. Sementara kita bergerak maju, saya mendoakan yang terbaik bagi Kim dan saya berencana segera menunjuk Direktur baru, hujar Biden. Minggu lalu, 21 Juli adalah hari terpanas yang pernah tercatat menurut data awal dari Copernicus Climate Change Service. Dinas Cuaca Uni Eropa ini telah melacak pola cuaca global sejak 1940. Suhu udara permukaan rata-rata global pada hari itu mencapai 17,09 derajat Celcius. Carlo Buentempo, Direktur Layanan Copernicus, Selasa mengatakan, Ini adalah sesuatu yang harus kita biasakan, karena ketika iklim terus memanas sebagai konsekuensi meningkatnya gas rumah kaca di atmosfer, kita akan melihat rekor baru dalam beberapa bulan ke depan, dalam beberapa tahun ke depan. Para ilmuwan dan aktivis lingkungan telah lama mengimbau para pemimpin global dan negara-negara kaya agar berhenti bergantung pada bahan bakar fosil untuk mencegah dampak bencana perubahan iklim, termasuk meningkatnya gelombang panas. Hampir 40 juta orang hidup dengan HIV, virus penyebab AIDS pada 2023. Dari jumlah itu, lebih dari 9 juta tidak mendapat pengobatan apapun. Akibatnya, setiap menit, satu orang meninggal karena penyakit yang terkait AIDS, kata PBB dalam laporan baru yang dirilis Senin lalu. Meskipun ada kemajuan dalam upaya mengakhiri pandemi AIDS global, laporan tersebut mengatakan bahwa kemajuan melambat, pendanaan menyusut, dan infeksi baru meningkat di tiga kawasan, Timur Tengah dan Afrika Utara, Eropa Timur dan Asia Tengah, serta Amerika Latin. Pada 2023, sekitar 630 ribu orang meninggal karena penyakit terkait AIDS, turun signifikan dari 2,1 juta kematian pada 2004. Namun, angka terbaru ini lebih dari dua kali lipat target pada 2025, yaitu kurang dari 250 ribu kematian. Menurut laporan UN AIDS, badan PBB yang memimpin upaya global untuk mengakhiri pandemi HIV AIDS. Pagar keamanan dipasang di luar gedung Kapitol atau gedung Kongres Amerika menjelang pidato Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu di depan Kongres pada Rabu. Kunjungan Netanyahu ke Washington pekan ini merupakan kunjungan yang penuh ketegangan antara dua sekutu. Pemimpin Israel itu datang untuk berpidato di depan Kongres, sementara Amerika dilanda gejolak politik ekstrim. Demikian berita dunia VOA Washington. Keputusan Presiden Joe Biden pada hari Minggu untuk mundur dari pencalonan Presiden tidak hanya mengejutkan gedung putih, tapi juga rakyat Amerika dan bahkan masyarakat internasional. Keputusannya ini menimbulkan ketidakpastian mengenai siapa calon Presiden Partai Demokrat. Berikut laporan Anita Powell, koresponden VOA di Gedung Putih. Apa yang terjadi sekarang dalam politik Amerika setelah pengunduran diri Presiden Joe Biden pada hari Minggu dari pencalonan Presiden hingga selasa sore, sepertinya semuanya belum jelas dan berbagai teori pun beredar. Namun, sebagai refleksi tentang masa lalu dari orang yang kini menjadi pusat perhatian, Pada hari Senin, calon Presiden pilihan Biden, wakil Presiden Kamala Harris, tampil untuk pertama kalinya pasca pengumuman tersebut. Ia menyambut para atlet perguruan tinggi di sebuah acara di Gedung Putih. Dia mengatakan Biden yang sedang menjalani masa pemulihan dari COVID-19 di rumahnya di Delaware dan tidak terlihat di depan umum, sejak minggu lalu pulih dengan cepat. Warisan pencapaian Joe Biden selama tiga tahun terakhir tidak ada tandingannya dalam sejarah modern. Dalam satu periode, dia sudah, ya Anda boleh bertepuk tangan. Dalam satu periode, dia telah melampaui warisan sebagian besar Presiden yang telah menjabat selama dua periode. Namun, para pengkritik Biden dari Partai Republik mempertanyakan apakah dia harus tetap menjadi Presiden. Seperti disampaikan oleh Ketua DPR Mike Johnson dari Partai Republik. Jika semua orang mengakui bahwa dia tidak mampu meneruskan kampanye, dia jelas tidak mampu mengelola negara. Para pendukungnya lebih optimistis. Dengan para petinggi Partai Demokrat mulai mengungkapkan dukungan bagi Harris, termasuk Adam Schiff, anggota DPR Demokrat dari Kalifornia. Saya sangat yakin bahwa dia bisa mengalahkan Donald Trump. Dan saya sangat gembira dengan betapa cepatnya orang-orang bersekutu untuk mendukung pencalonannya. Namun, menurut para pakar, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, termasuk kemungkinan adanya penolakan. Peter Logie adalah profesor media dan hubungan masyarakat di Universitas George Washington. Dia berbicara dengan VOA melalui tautan Zoom. Penelitian menemukan bahwa ramalan para pakar politik lebih sering meleset. Jadi, saya tidak akan mentah-mentah menerima apapun yang dikatakan orang-orang seperti saya. Para sejarawan menolak gagasan bahwa kejadian mengejutkan ini dapat menyebabkan ketidakstabilan. Thomas Schwartz adalah profesor sejarah di Universitas Vanderbilt di Nashville, Tennessee, yang berbicara dengan VOA lewat tautan Zoom. Saya pikir gedung putih adalah mesin yang jauh lebih besar dibandingkan presidennya sendiri. Dan sejatinya, dia akan menjadi presiden lame duck atau tidak banyak menentukan kebijakan. Kita pernah mempunyai presiden-presiden yang lemah pada masa lalu, dan itu sebenarnya bukan masalah dan bukan sebuah bahaya besar. Untuk Anita Powell dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano. Pendengar Benjamin Netanyahu minggu ini berada di Washington DC, dan dijadwalkan akan menyampaikan pidato di hadapan Kongres, serta juga menghadiri pertemuan di gedung putih. Kedatangan Perdana Menteri Israel ini terjadi di tengah kejolak politik kampanye pemilihan Amerika Serikat, yang menambah ketidakpastian hubungan Amerika-Israel dalam situasi perang di Gaza. Berikut laporan selengkapnya bersama Taris. Serangan Israel ditimurkan Yunis menewaskan puluhan orang pada hari Senin. Ratusan orang lainnya mengungsi setelah ada perintah evakuasi. Situasi inilah yang ditinggalkan Benjamin Netanyahu untuk melakukan perjalanan ke medan perang lain. Kali ini medan perang politik, seiring terhentinya kampanye presiden Amerika Serikat, pasca keputusan Joe Biden untuk tidak mencalonkan diri pada masa jabatan kedua. Saya akan berusaha menggalang dukungan bipartisan yang sangat penting bagi Israel. Dan saya akan beritahu teman-teman saya di kedua sisi, bahwa terlepas dari siapapun yang dipilih rakyat Amerika sebagai presiden berikutnya, Israel tetap menjadi sekutu yang tak tergantikan dan kuat bagi Amerika di Timur Tengah. Itulah yang disampaikan pemimpin Israel kehadapan publik. Namun, para analis menilai bahwa dalam persayangan potensial menuju gedung putih antara wakil Presiden Kamala Harris dan mantan Presiden Donald Trump, Netanyahu lebih condong memilih seseorang dari Partai Republik. Jonathan Reinhold adalah Kepala Departemen Studi Politik di Barilan University, Israel. Partai Republik lebih mendukung agenda keamanan Israel. Hal itu berlaku terlepas dari siapapun yang berkuasa di Israel. Namun, hal lainnya adalah kelompok republik lebih memaafkan pemerintah sayap kanan Israel dan berbagai kebijakannya terhadap Palestina. Netanyahu dilaporkan meminta pertemuan dengan mantan Presiden Trump yang telah meluncurkan sejumlah kebijakan pro-Israel yang signifikan selama masa jabatannya. Trump melakukan mediasi perjanjian Abraham yang menormalisasikan hubungan diplomatik Israel dengan Uni Emirat Arab dan Bahrain. Dia juga memindahkan kedutaan besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke wilayah Sengketa, Yerusalem dan mengakui aneksasi Israel atas dataran tinggi Golan. Aaron David Miller adalah mantan negosiator Amerika Serikat untuk Timur Tengah. Dengan Kamala, dia mungkin akan tetap mendapat seseorang yang mendukung hubungan Amerika Serikat Israel. Namun, saya kira akan lebih keras tentu saja secara retorika dalam hal kependudukan Israel dan jauh, sangat jauh lebih bersimpati terhadap penderitaan rakyat Palestina serta hak orang-orang Palestina. Pada akhirnya, tujuan utama Netanyahu berada di Washington adalah untuk mempersiapkan landasan bagi pemerintahan Amerika berikutnya, serta memajukan berbagai agenda politiknya sendiri dalam koalisinya yang rapuh seiring neset Israel memasuki masa reses selama hampir tiga bulan. Dalam kurun waktu tersebut, Netanyahu berpotensi melawan sejumlah vaksi sayap kanan dalam koalisinya dan mencapai kesepakatan gecatan senjata dengan Hamas setelah hampir sembilan bulan berperang. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Anthony Blinken, mengatakan pada pekan lalu bahwa kesepakatan semacam itu bisa dicapai. Saya yakin kita sudah dekat dan menuju ke gawang untuk mencapai kesepakatan yang akan menghasilkan gencatan senjata, pemulangan sandra, dan menempatkan kita di jalur yang lebih baik dalam upaya membangun perdamaian dan stabilitas yang abadi. Dari Washington DC, Tarisir Ziman melaporkan untuk VOA. VOA Berengar empat lembaga negara di Indonesia, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan Komisi Nasional Disabilitas, mendesak DPR agar segera mengesahkan rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga. Fathya Wardah melaporkan dari Jakarta. Empat lembaga negara yang memiliki mandat untuk melindungi hak asasi manusia menyampaikan desakan pengesahan RUU PPRT itu karena sisa masa tugas DPR periode 2019-2024 yang hanya tiga bulan lagi. Jika hingga masa tugas DPR periode ini berakhir, belum ada nomor daftar inventaris masalah atau DIM yang disepakati, maka RUU PPRT harus dimulai kembali dari tahap perencanaan pada DPR periode berikutnya. Wakil Ketua Komnas Perempuan Olivia Khadija Salampesi mengatakan, banyaknya kasus kekerasan yang dialami pekerja rumah tangga harusnya menjadi pertimbangan DPR untuk segera membahas dan mengesahkan RUU PPRT. Terlebih karena bulan Maret lalu, DPR telah menetapkannya sebagai RUU Inisiatif DPR. Presiden Joko Widodo juga telah mengirimkan DIM RUU PPRT ke pimpinan DPR dan menunjuk kementerian yang mewakili pemerintah untuk membahasnya bersama DPR. Lebih dari 20 tahun, RUU PPRT tak kunjung diloloskan tambah Olivia. Komnas Perempuan telah melakukan berbagai upaya agar RUU PPRT dibahas dan disahkan. Tentunya Komnas Perempuan meminta DPR periode 2019-2024 segera membahas, menetapkan dan mengesahkan RUU PPRT menjadi undang-undang. Komisioner Komnas Hama Anis Hidayah mengatakan, lembaganya memberikan perhatian khusus untuk mempercepat pembahasan dan pengesahan RUU PPRT karena pekerja rumah tangga adalah kelompok yang rentan mengalami pelanggaran HAM. Selama ini, Komnas HAM tambahani setelah banyak menerima pengaduan terkait hal ini mulai dari kekerasan fisik dan seksual, tidak digaji, tidak diperkenankan kontak dengan keluarga selama bekerja, hingga perdagangan orang. Secara khusus, Komnas HAM telah melakukan kajian intensif pada tahun 2021 yang menyimpulkan bahwa jenis pekerjaan ini layak dilindungi dengan undang-undang yang tegas. Berdasarkan kajian yang kami lakukan pada tahun 2021 berkesimpulan bahwa untuk mendorong kondisi haasasi yang kondusif bagi penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan bagi pekerja rumah tangga dibutuhkan adanya satu regulasi yang melindungi dalam bentuk undang-undang. Ketua KPAI A.I. Mariyati Solihat dalam konferensi pers akhir pekan lalu menjelaskan bahwa sekitar 15 persen dari total pekerja rumah tangga di Indonesia masih anak-anak. Menurutnya, ini merupakan suatu ironi karena sejak tahun 2022, pemerintah sudah menetapkan tidak ada lagi pekerja anak. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington. Terima kasih.